Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar semuanya Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah bersama bu guru Pada pembelajaran tematik kita ini yaitu tema 4 Hidup bersih dan sehat dengan subtema 4 Hidup bersih dan sehat di tempat umum Pada pembelajaran 2 kompetensi yang akan kita capai adalah Kita dapat membacakan laporan hasil pengamatan yang telah kita buat Dan kita dapat memahami makna kerjasama ketika bermain Kalian simak baik-baik penjelasan yang akan bu guru berikan ya Membacakan laporan hasil pengamatan yang telah dibuat Laporan hasil pengamatan dapat kalian buat dan disampaikan kepada orang lain Saat membacakan laporan pastikan suara kalian jelas dan lantang Agar orang lain dapat memahami isinya Untuk melatih Kalian mampu membuat sebuah laporan Maka tugas yang kedua adalah Amati gambar berikut Buatlah laporan berdasarkan gambar dan bacakan Anak-anak ketika kalian bermain di lingkungan tempat tinggal kalian dan kalian bermain di tempat umum Bersama teman-teman kalian tentunya kalian harus memiliki sikap bekerjasama Agar dapat terwujud bersatuan Untuk dapat bekerjasama dengan baik Jadi kita harus memiliki sikap-sikap berikut Yang pertama mau berjuang untuk kepentingan bersama Yang kedua saling membantu Yang ketiga memahami aruan yang dibuat bersama Yang keempat tidak bersikap mau menang sendiri Atau yang disiasa kita sebut dengan sikap egois Tentunya dari kalian tidak memiliki sifat yang seperti itu bukan? Anak-anak apa saja kah? Olahraga atau permainan yang membutuhkan kerjasama Artinya jika olahraga itu atau permainan tersebut dilakukan sendiri Maka tidak dapat terlaksana Ya Jenis olahraga yang membutuhkan kerjasama adalah seperti Sepak bola Bola voli Kasti Lari estafet Dan tarik tambang Selanjutnya Permainan yang membutuhkan kerjasama adalah Gobak sodor Bentengan Dan masih banyak lagi Dari kesemua permainan tersebut Semuanya menyenangkan bagi kalian Karena kalian dapat berinteraksi dengan teman-teman kalian di lapangan terbuka Anak-anak Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya